Terlepas dari apakah itu yang terjadi di alam asal atau apa yang terjadi di kata kombi luar, Wu Neng terbakar amarah, dan dia ingin mencabik-cabik Feng Hao. Namun, dia kini menyadari bahwa orang di depannya tidak semudah yang dia bayangkan. Feng Hao dan yang lainnya terampil dalam menyerang dan bertahan. Mereka adalah penyerang utama, pertahanan, dan pendukung. Meskipun roh dukun melebihi jumlah mereka beberapa kali lipat, mereka masih tidak bisa mendekati mereka. Hal ini membuat Wu Neng marah. Dia cemas. Awalnya, dia ingin segera menghabisi Feng Hao dan kemudian mencari berbagai benda menakjubkan di makam bagian dalam. Siapa yang tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun setelah menyerang dalam waktu lama. Hal ini menyebabkan dia menjadi marah, dan dia menjadi cemas. Dia tidak bisa membuang waktunya di sini. Kalau tidak, tidak akan ada yang tersisa. Berengsek. Wu Neng mengertakan giginya begitu keras hingga hampir hancur saat dia melihat jejak tangan besar yang berjatuhan satu demi satu. Namun, sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa maju satu langkah pun. Bahkan jika dia mencoba menyerang ke depan, dia akan dihantam kembali setelah beberapa saat. Hal ini membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Ayo pergi. Dia menarik tangannya dengan penuh kebencian dan mundur. Mendengar kata-katanya, anggota klan roh dukun merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Mereka mundur ke sisinya, dan ekspresi mereka jelek seperti baru saja memakan lalat. Banyak dari mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan wajah mereka berlumuran tanah. Tampaknya petir ilahi Yan King dan api ilahi Xie Yandong telah membuat mereka sangat menderita. Sekarang, dapat dikatakan bahwa mereka mencari Wol dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Haha, datang dan bunuh kakek Mulong. Raungan keras Long Yue Guan membuat wajah klan roh dukun, yang sudah marah, membengkak menjadi ungu. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Bajingan, keluarlah dan lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Sampah, kamu hanya tahu cara bersembunyi. Pengecut. Beberapa roh dukun membalas dengan enggan, mata mereka mengeluarkan api. Mereka ingat ketika mereka berada di pegunungan guntur dan lautan api, orang ini telah menggunakan banyak trik curang. Alasan mengapa mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan adalah karena orang ini. Bajingan, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Dimarahi oleh mereka, Dragon Moon Pas juga marah. Dia mengangkat kapak raksasa di tangannya, dan aura kekerasan muncul. Seluruh tubuhnya tertutup cahaya hitam. Mencari kematian. Cahaya ganas melintas di mata roh fudo itu. Pola belang-belang menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan aura aneh menyebar. Mantra itu seperti ular berbisa, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas mendekat. Bum-bum-bum. Yang menyambut mereka tentu saja adalah gunung guntur dan laut api. Dua jenis energi yang unggul dalam menyerang melonjak, menghancurkan segalanya dan memusnahkan ular berbisa ini. Cukup. Melihat mereka masih akan menyerang, Wu Neng berteriak. Meski hati mereka bergejolak karena amarah, mereka tidak berani melanggar perintah Wu Neng. Mereka dengan kesal mundur dan dengan marah menatap ke arah Dragon Moon Pas yang masih terus-menerus mengutuk. Ayo pergi. Wu Neng dengan kejam memelototi Feng Hao sebelum berbalik dan memimpin sekelompok orang keterowongan terdekat. He he, ini terasa luar biasa. Melihat mereka melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka, Dragon Moon Pas menyeringai. Sejak mereka dijebak, semua orang merajuk di dalam hati mereka. Sekarang klan Roh Fudo menderita dua kekalahan berturut-turut, mau tak mau mereka merasa jauh lebih baik. Sudut mulut Feng Hao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Tim yang bersatu memang jauh lebih kuat daripada kru yang beraneka ragam. Lebih dari 20 orang dari klan Roh Fudo tiga kali lipat jumlahnya. Jika mereka tidak bertarung secara individu dan bersatu, bukan tidak mungkin mereka bisa menerobos gunung guntur dan laut api dengan kekuatan mereka. Namun, mereka telah membubarkan serangan mereka, itulah sebabnya mereka tidak bisa menjatuhkan klan Roh Fudo. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Mereka semua adalah jenius terbaik dari klan Roh Fudo, dan mereka meremehkan kerjasama dengan orang lain. Sama seperti Feng Hao dan yang lainnya, jika mereka tidak dianiaya dengan kejam oleh Liu Chanyan, mereka tidak akan memiliki niat untuk bekerjasama. Namun di makam ini, mereka sudah merasakan manfaat bekerjasama. Pada saat ini, tidak peduli musuh kuat apa yang mereka hadapi, mereka secara alami memiliki front persatuan. Setelah beberapa saat, Feng Hao menenangkan pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke ruang sekitarnya. Ini adalah aula besar yang dibangun dari batu kapur, dan memancarkan aura kuno dan terpencil. Di ujung aula ada sembilan lorong gelap gulita yang berjajar berdampingan. Aura suram menyebar dari mereka, dan itu seperti sembilan lubang hitam yang menelan segalanya. Yang mana? Feng Hao tidak bertanya pada Su Emo. Sebaliknya, dia mengeluarkan bola kecil itu dan menanyakannya. Little Ball sepertinya memahami pentingnya momen ini dan tidak membuat ulah. Sepasang matanya yang seperti permata mengalir dengan cahaya ilahi yang tak dapat dijelaskan saat ia mengamati sembilan lorong, seolah ia bisa melihat semuanya dan melihat akhirnya. Pada saat ini, Su Emo, yang berdiri di belakang semua orang, juga memiliki sepasang mata yang berkedip-kedip seperti bintang di alam semesta, seolah-olah. Dia juga sedang menghitung sesuatu. Mencicit. Ketika pandangannya beralih ke lorong ke-6, bola kecil dengan tegas mengarahkan cakarnya ke sana. Ayo pergi. Tanpa bertanya pada Su Emo, Feng Hao dengan tegas memimpin kelompok itu menuju lorong ke-6. Bahkan, dia bahkan lebih cemas dibandingkan Wu Neng dan yang lainnya, karena klan bulu terbang sudah berada di kuburan selama hampir setengah bulan. Tidak lama setelah mereka memasuki lorong, beberapa kelompok lainnya menerobos masuk. Mereka secara acak memilih lorong dan berlari masuk, bahkan tidak repot-repot untuk tinggal di aula. Bagian dalam gua yang gelap gulita sedikit lembab, tidak seperti bagian luar yang kering. Itu membuat orang merasa seolah-olah berada di dalam gua, dan bahkan ada angin sepoi-sepoi yang sejuk. Hati semua orang tidak bisa menahan tegang. Mereka berjalan maju dengan hati-hati, tidak berani terlalu cepat. Eh, kenapa kakak Su Emo tidak mengikuti kita? Suara bingung Ge Hong terdengar dari belakang, menyebabkan semua orang menghentikan langkahnya. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menemukan jejak Su Emo. Apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa kehilangan dia? Long Yue Guan bertanya dengan suara kasar, merasa agak terkejut. Mereka tidak menemui bahaya apapun setelah memasuki lorong ini, jadi agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka telah kehilangan dia. Ayo kembali dan mencarinya. Si E Yandong menyarankan. Bagaimanapun, Su Emo mungkin tampak menyendiri dan menyendiri, tapi dia memang banyak membantu mereka di makam dan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Tidak perlu. Saat semua orang hendak kembali, Feng Hao, yang berada di paling depan, angkat bicara. Saudara Feng, kenapa begitu? Setelah beberapa saat linglung, Si E Yandong mengerutkan alisnya dan bertanya. Terlepas dari orang seperti apa Su Emo, setidaknya, mereka sekarang adalah satu tim, dan dia pasti tidak bisa meninggalkan rekan satu timnya. 1222 Alasan mengapa Si E Yandong menanyakan pertanyaan ini adalah karena Feng Hao selalu bersikap acuh-ta'acuh terhadap Su Emo. Bahkan, dia bahkan waspada terhadapnya. Semua orang bingung dan bertanya-tanya apakah ada semacam dendam di antara mereka berdua. Fiuh! Melihat semua orang menatapnya dengan tatapan aneh, Feng Hao hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia menghela nafas pelan saat kilatan cahaya melintas di matanya. Jalan yang dia ambil berbeda dengan jalan kita, jadi tentu saja dia tidak mengikuti kita. Dia berbeda dari yang lain. Sepanjang jalan, dia sengaja atau tidak sengaja memperhatikan Su Emo. Sebelumnya, ketika semua orang memasuki terowongan, Su Emo, yang berada di belakang, berhenti di pintu masuk terowongan. Berdasarkan indera Feng Hao, Su Emo telah memasuki terowongan pertama di sebelah kiri. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi bagaimana mungkin Feng Hao tidak tahu. Ambisi Su Emo tidak akan pernah berhenti. Dia mengejar kehidupan abadi, jadi dia bahkan berani memikirkan Ye King Yu. Namun, Ye King Yu telah menolaknya. Sekarang dia telah melihat orang-orang dari dewa, pikirannya seharusnya berubah. Perlu dicatat bahwa dewa juga mengejar kehidupan kekal. Bagaimana mungkin, dia jelas-jelas mengikuti kita. Long Yue Guan bergumam dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa Su Emo akan mengambil jalan yang salah dan berkata dengan cemas, kalau begitu ayo cepat dan kejar dia. Jika kita bertemu dengan bocah nakal dari klan Roh Dukun itu, kita akan celaka. Namun, Joan of Arc dan dua wanita lainnya memiliki pemikiran berbeda. Mereka tahu betul orang seperti apa Feng Hao itu. Dia jelas bukan orang yang tidak tahu berterima kasih yang akan meninggalkan teman-temannya. Mereka percaya pasti ada alasan yang tidak mereka ketahui. Kemungkinan dia mengambil jalan yang salah terlalu rendah. Xie Yandong dan Ge Hong juga sedikit mengernyit saat memikirkan kelainan tersebut. Astaga! Saat mereka hendak bertanya kepada Feng Hao, suara yang menusuk udara terdengar dan muncul di belakang mereka. Haha, maaf, aku tersesat. Tepat ketika semua orang hendak menyerang, suara familiar terdengar di lorong. Gurun salju. Semua orang terkejut. Melihat ke atas, mereka melihat Su Emo berjalan keluar dari belakang dengan senyuman anggun di wajahnya. Ku bilang, kemana kamu lari? Ku pikir kamu dibungkam oleh orang-orang dari klan roh penyihir. Long Yue Guan hanya sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia melangkah mendekat dan memukul dada orang tersebut sambil memarahi dan memarahi. Maaf, tadi aku tidak memperhatikan dan mengambil jalan yang salah. Disengaja atau tidak, Su Emo menghindari tatapan tajam Feng Hao dan berbicara kepada Long Yue Guan dengan nada lembut. Tidak ada sedikitpun kemarahan dalam nada bicaranya. Bahkan, ada sedikit rasa bersalah dalam nada bicaranya. Di masa depan, saya hanya akan mendengarkan setengah dari kata-kata Su Emo. Kata-kata Feng Hao terngiang-ngiang di benak Joan of Arc, Xie Yandong, dan Ge Hong. Mereka tertegun sejenak, tapi segera pulih. Tentu saja, mereka tidak memberitahu Long Yue Guan karena mereka takut ketahuan. Long Yue Guan memiliki mulut yang besar. Jika mereka mengirimkan transmisi suara, dia mungkin akan bertanya dengan suara keras. Karena saudara Su Emo mengikuti kita, maka kita harus bergegas. Feng Hao tidak mengajukan pertanyaan apapun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Su Emo sudah lama tidak menghilang dan dia tidak yakin apakah Su Emo telah menghubungi seseorang dari organisasi imortal. Selain itu, dikatakan bahwa persyaratan organisasi abadi sangat ketat dan orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung. Mustahil bagi Su Emo untuk mendapatkan pengakuan mereka dalam waktu sesingkat itu. Namun, meskipun demikian, tidak salah untuk tetap berhati-hati. Saudara Su Emo, kamu harus mengikuti kami dengan cermat di masa depan. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada guru jika terjadi sesuatu. Melihat Feng Hao tidak melanjutkan masalah tersebut, Xie Yandong dan yang lainnya juga menegur Su Emo dengan beberapa patah kata. Kelompok itu sekali lagi terdiam saat mereka mengikuti di belakang Feng Hao dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Su Emo masih di belakang, tapi pandangannya tertuju pada Feng Hao. Matanya menjelajah untuk waktu yang lama sebelum kembali normal. Dia masih sama seperti sebelumnya dan tidak ada kelainan sedikitpun. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Feng Hao berhenti. Aura di sekitar tubuhnya perlahan naik. Di tangannya, ada sepasang sarung tangan yang berkedip-kedip dengan cahaya merah. Aura tajam keluar dan bergemuruh. Terowongan di depan mereka dipenuhi sosok manusia. Ada sekitar beberapa ratus dari mereka dan semuanya ditutupi baju besi logam. Bahkan kepala mereka memakai topi logam dan wajah mereka ditutupi topeng logam. Mata mereka hitam pekat dan kosong. Armor logam mereka sudah tertutup karat dan orang bisa tahu bahwa mereka sudah mengalaminya sejak lama. Selain itu, tidak ada sedikitpun aura yang dipancarkan dari tubuh mereka dan tidak ada sedikitpun riak energi. Sekilas, mereka tampak seperti orang-orang yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Hati-hati. Meski begitu, Feng Hao tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia mengingatkan Xiao Chen dengan suara rendah dan bola petir muncul di tangannya. Busur petir berkedip-kedip dan saling menyerang, menciptakan suara menembus udara yang menusuk telinga. Riak energi menyebar. Cici. Jaring petir lepas dari tangannya dan menyelimuti sekelompok orang lapis baja yang menghalangi terowongan. Ketika itu mengenai armor logam mereka, suara dentang terdengar dan percikan api beterbangan ke segala arah. Butuh waktu lama sebelum percikan api menghilang. Selain beberapa gema, orang-orang lapis baja tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah itu hanyalah baju sirah tanpa tanda-tanda kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Pemandangan yang aneh membuat semua orang bingung. Ini karena serangan inescapable net milik Feng Hao tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun pada orang-orang yang mengenakan armor kecuali beberapa karat pada armor logam mereka. Sialan kau, lihat aku membelahnya dengan kapaku. Long Yue Guan tidak tahan dengan suasana aneh itu. Cahaya gelap muncul dari tubuhnya saat dia memegang kapak raksasa dan menebas orang lapis baja terdekat. Kekuatan yang sangat besar bergemuruh saat kapak raksasa itu mendekat, tapi pria berarmor itu belum bereaksi. Ketika kapak raksasa itu hendak menyentuh pria berarmor itu, sepasang mata berlubang pada topeng baja itu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah. Segera, armor berkarat itu menyala dengan garis-garis pola berurat. Dalam sekejap mata, pola urat menutupi seluruh tubuh. Kemudian, pria lapis baja itu mencabut pedang besi di tangannya dengan kecepatan kilat dan langsung bertabrakan dengan kapak raksasa Dragon Moon Pass. Ding! Pedang besi dengan garis-garis pola berurat bertabrakan dengan kapak besar, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Percikan memercik ke segala arah, dan gelombang energi besar pun terjadi. Adapun Long Yue Guan, dia merasa seperti ditabrak kereta dan terlempar. 1223 Dentang-dentang-dentang Dalam waktu singkat, karena provokasi Long Yue Guan, mata pria lapis baja yang awalnya tak bernyawa dan tanpa emosi itu bersinar dengan cahaya merah terang. Garis-garis mengalir pada armor mereka yang berkarat, membuatnya tampak seperti formasi misterius. Setelah itu, suara dentang logam terdengar. Ratusan pria lapis baja mengeluarkan pedang besi di tangan mereka dan aura pembunuh menyebar, membuat takut semua orang. Mundur! Feng Hao terus mengirimkan Sky Overturning Hand Prince ke arah sekelompok pria lapis baja. Dia berteriak dan sekelompok orang mundur 100 meter dalam waktu singkat. Namun, hal aneh terjadi. Orang-orang lapis baja tidak mengejar mereka tetapi berdiri diam di tempat. Ketika cetakan tangan besar itu menghantam mereka, mereka mengangkat pedang besi di tangan mereka dan memotong cetakan tangan itu menjadi beberapa bagian. Gelombang energi yang sangat besar menyapu lorong dan mengikis karat pada tubuh pria lapis baja itu. Namun, tubuh mereka tidak bergerak dan sekuat apapun angin bertiup, hal itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Terlebih lagi, garis-garis di tubuh mereka menjadi lebih cerah dan armor lama di tubuh mereka tampak baru. Cahaya dinginnya begitu kuat hingga tampak seperti baru ditempa. Hai! Meski mereka tidak mengejarnya, penonton tidak bisa menahan nafas setelah melihat pemandangan ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ayo! Jangan bilang kalau makhluk sialan ini telah mencapai alam Raja Beladiri. Melihat kulit pecah-pecah di antara ibu jari dan telunjuknya, sudut mulut Long Yue Guan bergerak-gerak hebat. Dia melirik ke arah barisan pria lapis baja di kejauhan dan mau tidak mau menelan ludahnya. Jika ratusan pria lapis baja di alam Raja Beladiri menyerang mereka, mereka pasti akan mati. Mengikuti kata-katanya, hati orang banyak itu tenggelam. Meskipun Long Yue Guan gegabu, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Bahkan Marsial Honorable peringkat 4 tidak akan bisa tetap tidak tergerak oleh kapaknya. Terlebih lagi, dia malah melukai Marsial Honorable. Ini hanya berarti satu hal. Orang-orang lapis baja ini telah melampaui alam kehormatan Beladiri. Alice Fenghou berkerut dalam, membentuk kata, beberapa. Meski tidak ada bahaya saat ini, mereka harus melewati lorong ini. Dengan orang-orang lapis baja menghalangi jalan, bagaimana mereka bisa melewatinya? Ratusan pria lapis baja tidak mudah untuk dihadapi. Mungkin bahkan ketiganya dari Sian akan pusing jika bertemu dengan orang-orang lapis baja ini. Itu karena pola pada armor orang-orang lapis baja agak mirip dengan pola pada pakaian organisasi surgawi. Oleh karena itu, mereka kebal terhadap angin kencang. Angin kencang yang bahkan tidak dapat ditahan oleh yang mulia Beladiri ketiga atau keempat hanya mampu menghilangkan karat di tubuh mereka. Terlihat pertahanan mereka sangat luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita beralih ke jalur lain? Ditatap oleh sepasang mata merah itu, semua orang merasa sedikit takut. Long Yue Guan memberikan pendapatnya kepada Fenghou. Menurutmu terowongan itu akan lebih mudah dilewati daripada terowongan ini. Setelah Fenghou menarik nafas dalam-dalam, dia berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-katanya, jantung semua orang berdetak kencang dan senyuman pahit terlihat di sudut mulut mereka. Memang benar, jalan yang ditunjukkan oleh binatang kecil aneh di pelukan Fenghou seharusnya bukanlah jalan yang paling sulit untuk diambil. Ini karena ketika mereka memasuki makam luar, binatang kecil aneh itu langsung menunjukkan lokasi makam dalam. Sue Mo hanya bertugas menentukan apakah itu baik atau buruk. Setelah mendengar kata-kata Fenghou, Long Yue Guan segera tersenyum malu dan menggaruk kepalanya. Sembilan jalur, ini adalah jalan menuju kelangsungan hidup. Singkatnya, tingkat kemalangan setiap jalur menuju kelangsungan hidup tidak jauh berbeda. Namun, lima dari sembilan jalur pasti merupakan jalan buntu, tapi bukan yang ini. Sue Mo, yang berdiri di belakang, juga berkata dengan ringan. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah terdiam beberapa saat, Xie Yandong akhirnya bertanya pada Fenghou. Tanpa disadari, semua orang sepertinya sudah terbiasa menjadikan Fenghou sebagai pemimpin. Setiap kali mereka menghadapi masalah yang sulit, mereka akan meminta pendapat Fenghou. Untuk beberapa alasan, mereka sepertinya percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Fenghou. Perasaan seperti ini sangat aneh dan ganjil. Namun, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Fenghou, benih seperti itu telah ditanam di hati mereka. Kuat dan bijaksana. Dia sepertinya tidak memiliki kekurangan dan tidak akan bertindak impulsif. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan memikirkan penyebabnya dan mundur, seperti rubah tua yang berpengalaman. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan dia menderita kerugian. Serang dengan sekuat tenaga. Cahaya ungu berkedip di mata Fenghou saat dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang lapis baja ini untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia menjerit dalam-dalam saat dia membentuk segel tangan dan mulai memadatkan skyflipping handshell. Sesuatu yang menakutkan mungkin perlahan menyebar di dalam terowongan. Boom-boom-boom. Pada periode waktu berikutnya, segala macam suara gemuruh datang dari dalam jalan setapak. Api yang mengerikan, guntur yang menakutkan, dan lautan es yang tak berujung terus-menerus menyala dan menyelimuti semua orang yang mengenakan lapis baja. Mereka dengan panik membombardir mereka dan angin dingin yang menusuk bertiup melalui jalan setapak. Untungnya, tirai air tanah gunung jernih Gehong jatuh dan melindungi semua orang di dalamnya, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Namun, terlepas dari apakah itu lautan api yang membakar dunia atau guntur surgawi yang menakutkan, segala jenis serangan tampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada orang-orang yang mengenakan lapis baja. Gerakan mereka masih bersih dan gesit, dan pola armor di tubuh mereka sangat dalam. Seolah-olah mereka dirasuki oleh baju besi ilahi dan kebal terhadap segalanya. Mereka masih bergeming. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa sedikit putus asa. Namun serangan mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus-menerus membombardir orang-orang lapis baja dengan serangan. Semua ini berasal dari segel tangan pembalik langit yang terkondensasi di tangan Feng Hao. Setelah lebih dari 10 menit, kekuatan segel tangan hitam pekat secara bertahap melampaui alam Marsial Sein dan meningkat menuju alam yang lebih tinggi. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Ketika kekuatan sky flipping palm miliknya mencapai level Marsial King, Xie Yandong dan yang lainnya sangat terkejut. Apakah itu teknik rahasia misterius yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas atau daya tahan Feng Hao, keduanya berada di luar akal sehat mereka. Su Emo, yang berdiri di belakang, dengan sepenuh hati mencoba untuk melihat kekuatan seperti apa yang dipadatkan oleh sky flipping handsel. Namun, ia tidak berhasil, yang membuatnya merasa cukup tertekan. Tubuh Feng Hao sepertinya ditutupi oleh selubung misterius, diselimuti kabut tebal. Tidak ada yang bisa melihat melalui dirinya dan melihat ketiadaan dirinya. 1224 Gemuruh Ledakan yang memekakkan telinga terus terjadi. Terowongan di sekitarnya terguncang hingga sedikit bergetar. Namun, yang aneh adalah tidak terbuka. Bahkan desiran angin pun tak mampu meninggalkan bekas kecil di dinding terowongan. Masing-masing pria lapis baja itu mengenakan baju besi dingin, dan hanya ada aura dingin di sekitar mereka. Mereka memegang pedang besi di tangan mereka, dan mereka membunuh. Meskipun mereka mengulangi tindakan yang sama setiap kali, di bawah serangan yang begitu dahsyat, bahkan jika Feng Hao bertabrakan dengan mereka, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Gemuruh Telapak tangan raksasa berwarna hitam pekat melayang di udara. Itu berat dan dipenuhi aura yang bisa melahap segalanya. Busur petir berwarna putih keperakan menari-nari di sekitarnya, menyebabkan telapak tangan dipenuhi aura kehancuran. Seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia jika terbalik. Pada saat ini, tubuh Feng Hao juga bersinar dengan cahaya kemasan. Semua otot di tubuhnya menonjol, dan meridiannya muncul, seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar. Ketika kekuatan overturning Sky Handprint mencapai alam pengawas, situasi ini menjadi lebih serius. Setiap tulang mengerang seolah-olah sedang memikul beban berat, dan otot-ototnya mengembang dengan cepat. Apalagi ada tanda-tanda mereka akan berpisah. Saudara Hao Joan of Arc dan dua gadis lainnya memandangnya dengan cemas. Namun, karena mereka memahami kepribadiannya yang tenang, mereka bertiga tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Mereka hanya menonton dalam diam, menunggu dia menciptakan keajaiban lainnya. Berdengung Sidik jari langit yang terbalik bergoyang, dan suara pembakaran terdengar. Kekuatannya masih meningkat perlahan, dan tidak berhenti. Dalam waktu setengah jam, dengan pembentukan cepat dari overturning Sky Handprint, kekuatan overturning Sky Handprint dengan cepat mencapai tingkat puncak rilem Martial King. Pada saat ini, retakan kecil muncul di tubuh Feng Hao dari waktu ke waktu, dan darah emas mengalir keluar. Namun lukanya cepat sembuh. Mungkinkah dot dia ingin menyingkat kekuatan wilayah Wu Huang? Xie Yandong dan yang lainnya terkejut. Mereka memandangnya seolah-olah sedang melihat monster. Seseorang yang ditekan hingga puncak alam Grandmaster bela diri dalam semua aspek, tubuhnya sebenarnya dapat menahan kekuatan lebih dari dua alam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Dari sini terlihat bahwa kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Darah emas. Warisan macam apa yang dia peroleh? Semua orang bingung. Awalnya, hanya mereka yang telah mencapai alam Kaisar yang dapat mengubah warna darah mereka dan mewariskannya kepada keturunan mereka. Tentu saja, ada juga yang telah memperoleh semacam warisan yang bisa mengubah warna darahnya. Sama seperti putra suci kuil cahaya yang dilihat Feng Hao, darahnya. Berwarna hitam. Namun, warisan darah emas adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Karakteristik seperti apa yang dimilikinya. Qi Qi. Pada saat ini, karena meningkatnya kekuatan skythrowing handprint, retakan pada tubuh Feng Hao muncul lebih cepat. Pemandangan mengerikan itulah yang membuat hati Joan of Arc dan dua wanita lainnya berdebar kencang. Aku masih bisa meningkatkannya sedikit. Aku masih bisa. Pada saat ini, Feng Hao juga mencoba yang terbaik untuk bertahan. Wajahnya berkerut karena tekanan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan bahunya. Orang-orang lapis baja di depan mereka jelas bukan orang biasa. Mereka berdiri di sana seperti penggiling daging, dan siapapun yang berani menerobos akan dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, jika dia ingin menerobos, dia harus menghancurkannya. Feng Hao tidak merasa bahwa energi dari alam Raja Beladiri dapat sepenuhnya membuat orang-orang lapis baja kehilangan kemampuan mereka untuk melawan. Oleh karena itu, tujuannya adalah mengumpulkan energi yang melampaui alam Raja Beladiri. Tuan, Anda memberi saya masalah yang sulit. Merasakan rasa sakit yang terus-menerus dari tubuhnya, hati Feng Hao dipenuhi dengan kepahitan. Mereka baru saja memasuki apa yang disebut makam dalam. Siapa yang tahu kendala apa yang menanti mereka. Jika Feng Hao berada di benua Tianwu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Dia sudah lama dicabik-cabik oleh binatang buas di makam luar. Mendengar hal ini, hati Feng Hao dipenuhi dengan ribuan keluhan. Ketika penatua Feng pergi, dia belum menceritakan apa yang terjadi. Sekarang, dia bahkan telah meninggalkan kekacauan ini. Jika dia bertemu dengannya lagi, dia pasti akan bertanya kepadanya tentang hal itu. Apakah ada orang yang menipu muridnya seperti ini? Di makam ini, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Jika bukan karena kekuatan tiraninya, binatang buas di dalam tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Hal ini membuat Feng Hao curiga bahwa dia belum benar-benar memasuki makam dalam. Jika ini adalah makam dalam, pasti ada aura penatua Feng. Namun, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Secara logika, penatua Feng harusnya sangat jelas tentang auranya. Seharusnya tidak mungkin dia tidak merasakannya. Dengan mengingat keraguan ini, Feng Hao menahan rasa sakit di tubuhnya yang terkoyak saat dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar penatua Feng tidak memberinya masalah yang lebih sulit lagi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengatasinya. Mungkin, begitu dia memasuki makam dalam yang sebenarnya, penatua Feng akan dapat merasakan kehadirannya. Gemuruh Setelah hampir satu jam kondensasi, Heaven Flipping Palem tiba-tiba bergetar sekali lagi. Tekanan besar muncul, mengguncang ruang di sekitarnya. Semburan dentuman sonic bergema di seluruh lorong. Cici Pada saat yang sama, dada, lengan, kaki, dan pakaian Feng Hao di tubuhnya berlumuran darah emas. Tubuhnya tidak mampu menahan beban dan mengeluarkan suara yang membuat giginya mati rasa. Tekanannya turun dengan deras, menyebabkan tubuhnya gemetar dan hampir terjatuh. Segel Tanpa ragu-ragu, dia mendorong segel raksasa di tangannya ke arah pria lapis baja di kejauhan. Gemuruh Anjing laut raksasa itu seperti gunung besar. Saat ia bergemuruh, ia mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi. Dengan kekuatan yang mengerikan, ia jatuh ke arah pria berarmor yang berada dalam kesulitan besar. Bang-bang, retak-retak. Ini benar-benar seperti tangan dewa. Kemanapun ia pergi, ia menghancurkan semua yang dilewatinya, menghancurkan semua yang dilewatinya. Ketika pedang besi berurat pria lapis baja itu ditebas, pedang itu langsung patah. Ketika telapak tangan raksasa itu hancur, bahkan jika pria lapis baja itu ditutupi dengan pola urat yang tak terlukiskan, tubuhnya yang seperti baja meledak dengan ledakan keras, mengirimkan pecahan logam beterbangan ke segala arah. Hanya dengan satu gerakan, jalur yang awalnya diblokir oleh orang-orang lapis baja telah dibersihkan untuk jarak yang jauh. Setidaknya 70 atau 80 orang lapis baja dihancurkan dan diubah menjadi potongan besi. Hai! Melihat kekuatan Heaven Flipping Palem, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Jika itu mendarat pada mereka, mereka mungkin tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Namun, gerakan Feng Hao tidak berhenti terlalu lama. Begitu luka di tubuhnya sedikit pulih, dia mulai mengembun lagi. 1225 Setelah Feng Hao menyerang sekali, Xie Yandong dan yang lainnya menghentikan serangan mereka. Itu hanya membuang-buang energi. Beberapa dari mereka menyerang terus-menerus selama hampir satu jam, tapi tidak menyebabkan kerusakan efektif pada pria lapis baja itu. Seolah-olah pria berarmor itu kebal terhadap serangan mereka. Bukankah itu tidak ada gunanya? Oleh karena itu, mereka melakukan mogok kerja. Selain Joan of Arc, yang masih mendukung Feng Hao dengan energi spiritual langit dan bumi, yang lain menyerah untuk menyerang dan menjadi waspada. Ini karena tidak ada yang tahu jika ada seseorang yang datang dari belakang. Oleh karena itu, mereka mengalihkan fokus mereka dari pria lapis baja kepertahanan di belakang. Jika itu adalah sekelompok orang lain, mereka tidak akan mampu melewati formasi lapis baja besi besar. Bahkan Wu Neng dan yang lainnya tidak akan mampu melancarkan serangan dengan kekuatan alam kerajaan bela diri. Mungkin bahkan tiga orang dari organisasi abadi tidak akan mampu melakukannya. Ini karena tidak semua orang memiliki keahlian rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas. Pada saat ini, menghadapi formasi pria lapis baja yang seperti penggiling daging, yang mereka butuhkan hanyalah waktu. Namun, setelah Feng Hao melancarkan serangan ketiganya, beberapa suara kacau datang dari belakang terowongan. Seseorang datang. Su Emo memperingatkan, semua orang perlahan mengangkat auranya dan menjadi waspada. Tidak lama kemudian, lima siluet muncul dari belakang. Mereka bukan manusia. Saat mereka merasakan aura di tubuh mereka, wajah semua orang tenggelam. Peluang pertarungan antar ras berbeda lebih tinggi. Itu adalah klan Guiyuan. Suara berat Su Emo membuat hati semua orang bergetar. Klan Guiyuan. Itu adalah klan yang secara alami kuat dan memiliki kekuatan Guiyuan. Selama seseorang bisa membangkitkannya, itu setara dengan orang biasa yang memiliki kekuatan tertinggi. Itu adalah salah satu dari sepuluh klan besar di benua seratus klan. Namun, klan ini adalah yang paling langka di antara klan besar. Menurut catatan kuno, ketika klan Guiyuan mencapai puncaknya, jumlah mereka hanya beberapa ratus ribu. Dibandingkan dengan klan besar seperti klan manusia, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kita harus tahu bahwa di klan manusia, beberapa kota besar mungkin sudah memiliki populasi beberapa ratus ribu orang. Namun, seluruh klan Guiyuan hanya memiliki populasi yang setara dengan kota manusia. Jelas sekali betapa jarangnya mereka. Namun, fakta bahwa klan Guiyuan bisa menjadi salah satu dari sepuluh klan teratas dalam hal kekuatan rata-rata menunjukkan betapa kuatnya kekuatan individu mereka. Oleh karena itu, saat ini, si Ye Yandong dan yang lainnya sangat waspada, memperhatikan setiap gerakan mereka. Manusia. Ketika lima anggota klan Guiyuan melihat mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan kaget. Dalam ingatan mereka, umat manusia tidak diragukan lagi adalah yang paling lemah. Sepengetahuan semua ras di benua seratus ras, ras manusia hanyalah ras dengan populasi yang besar. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Feng Hao dan yang lainnya benar-benar mampu melewati lautan binatang di mana mereka memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, mereka tidak percaya. Ini karena mereka tidak melihat adegan di mana Feng Hao dan Wu Neng bertarung. Mereka bergegas karena keributan di lautan binatang. Saat itu, Feng Hao dan yang lainnya sudah melewati pintu batu. Bagaimanapun, Feng Hao dan yang lainnya sudah berada di sini selama lebih dari tiga jam. Selama ini, siapa yang tahu berapa banyak elit dan ahli masa depan dari berbagai klan yang mati di lautan binatang. Ketika anggota klan Guiyuan datang, ada lebih dari 20 orang. Sekarang, hanya tersisa lima orang. Mereka semua mati di mulut binatang buas. Gemuruh Suara gemuruh mengagetkan mereka. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka, pandangan mereka berhenti pada cetakan tangan yang hitam pekat. Tingkat ranah supervisor Hati lima anggota klan Guiyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Mereka secara refleks memasang postur bertahan. Dalam sekejap, suasana antara kedua belah pihak menjadi tegang. Mundur Karena Feng Hao sedang mengondensasi sidik jari menjungkir balikan langit, Xie Yandong mengambil tempatnya dan berdiri di depan. Dia berteriak pada anggota klan Guiyuan dengan suara yang dalam. Selama waktu ini, gumpalan api muncul di atas jarinya. Ia bergoyang dan bergoyang, seolah embusan angin bisa memadamkannya. Namun, apinya terus menyala dengan kuat. Apalagi memancarkan aura yang membuat mereka merasa terancam. Ini bukan manusia biasa. Baru pada saat inilah mereka berhenti meremehkannya. Bagaimana mereka bisa menjadi lemah jika mereka bisa memasuki tempat ini? Setelah beberapa saat, ketika tatapan mereka menyapu lapisan air kuning muda yang melindungi Xie Yandong dan yang lainnya, alis mereka berkerut. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa itu tidak biasa secara sekilas. Ini adalah tulang yang sulit untuk dikunyah. Khususnya, ketika mereka melihat telapak tangan raksasa hitam di tangan Feng Hao yang kekuatannya masih meningkat, mereka bahkan lebih terkejut. Hanya ada lima orang. Biarpun mereka berhasil menyingkirkan manusia ini, mereka pasti tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Pada saat itu, alangkah baiknya jika mereka tersisa berdua. Hanya dengan kekuatan dua orang, bagaimana mereka bisa bertarung di dalam? Mundur. Pemimpin klan Gu Yuan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Mereka berlima mundur beberapa ratus meter. Teman klan manusia, harap tunggu. Setelah pemimpin klan Gu Yuan menghentikan langkahnya, dia mengirimkan suaranya. Tidak ada nada permusuhan dalam suaranya. Apa yang kamu lakukan? Cepat mundur, biarku beritahu. Jika kamu ingin memanfaatkan kami, tidak mungkin. Long Yui Yuan mengangkat kapak raksasa di tangannya dan berteriak dengan nada tidak bersahabat. Sepertinya dia akan memulai perkelahian jika ada perselisihan. Memang, dia paling memahami kekuatan orang-orang lapis baja ini. Ditambah dengan lapisan armor aneh itu, dia bahkan tidak bisa menangani salah satunya. Pada saat ini, paling banyak dua kali lagi, Feng Hao akan dapat menghapus semuanya. Bukankah mereka datang ke sini untuk memanfaatkannya? Teman klan manusia, kami dari klan Gu Yuan. Kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Pemimpin klan Gu Yuan berbicara lagi. Dia juga sangat jelas bahwa orang-orang di depannya pasti tidak akan merasa baik setelah menghadapi hal seperti itu. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh, mundurlah. Long Yue Guan berteriak keras, menyela kata-katanya. Teman-teman klan manusia, menurutku kedua belah pihak bisa bersekutu untuk sementara. Pemimpin klan Gu Yuan tidak marah. Dia masih menyampaikan suaranya dengan nada ramah. Gemuruh. Saat dia berbicara, Feng Hao telah mendorong telapak tangan yang membalikan langit, yang dipadatkan dengan kekuatan kaisar bela diri. Yang tak terbatas mungkin meluncur, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Orang-orang lapis baja yang kuat semuanya hancur menjadi potongan-potongan logam. Wilayah Wu Huang. Orang-orang klan Gu Yuan langsung menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka berteriak bahwa itu tidak mungkin. Bahkan mereka tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Aku ingin bersekutu denganmu. Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan khasiat obat dari kodeks persenjataan ilahi di tubuhnya untuk pulih dari luka di tubuhnya. Dia perlahan berjalan di depan Xia Yandong dan berkata kepada klan Gu Yuan di kejauhan, buktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bersekutu dengan kami. 1226. Meskipun klan Gu Yuan sangat kuat, mereka saat ini berada di dalam makam. Bahkan jika Feng Hao dan yang lainnya membunuh mereka, orang-orang klan Gu Yuan tidak akan tahu siapa yang melakukannya, dan mereka juga tidak akan mencurigai ras manusia. Bagaimanapun, ras manusia dianggap pengecut oleh semua ras lainnya. Saudara Feng. Long Yue pas menjadi sedikit cemas setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Bukankah ini meminta kulit harimau? Dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan terjadinya pertarungan antar orang dari ras yang sama, apalagi aliansi sementara antar ras yang berbeda. Fakta bahwa lima orang klan Gu Yuan dapat memasuki lorong menunjukkan bahwa kekuatan mereka luar biasa. Jika mereka berselisih dengan mereka, itu akan menjadi pukulan telak bagi semua orang. Namun, Feng Hao memberinya pandangan yang meyakinkan. Baru pada saat itulah dia berdiri di samping, skeptis dan ragu. Saudara manusia, bagaimana kita membuktikannya? Pemimpin klan Gu Yuan tidak marah saat mendengar ini. Sebaliknya, dia bertanya dengan sikap yang agak hormat. Dulu, mereka pasti akan marah besar. Namun, setelah menyaksikan kehebatan Feng Hao, mereka tidak berani meninggikan suara. Biarpun mereka berlima bekerja sama, mereka akan terluka parah meski mereka tidak mati. Masih ada beberapa orang luar biasa di ras manusia. Jika tidak, ras manusia, yang lebih lemah dibandingkan ras besar lainnya dalam hal bakat, tidak akan mampu membangun pijakan di benua seratus ras. Di sini, singkirkan orang-orang lapis baja yang tersisa. Feng Hao membalikkan tubuhnya dan menunjuk ke arah orang-orang lapis baja di lorong saat dia mengatakan ini. Ekspresi Xie Yandong dan yang lainnya menjadi sedikit aneh saat mendengar ini. Bahkan Longyue Pas yang marah pun memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun Feng Hao telah membersihkan sebagian besar orang lapis baja, masih ada 50 hingga 60 orang. Bagi Feng Hao, dia hanya perlu membentuk sidik jari pembalik surga untuk menghadapinya. Namun, tidak mudah bagi sekelompok orang lain untuk menghadapi orang-orang lapis baja ini. Jika tidak hati-hati, mereka akan langsung dibunuh. Baiklah. Pemimpin klan Gu Yuan melirik ke arah orang-orang berarmor besi yang berdiri tak bergerak di tempat aslinya dan menyetujuinya. Orang-orang lapis baja ini tidak memiliki sedikitpun fluktuasi energi di tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menentukan peringkatnya. Terlebih lagi, setelah melihat Feng Hao dengan mudah menghancurkan 70 hingga 80 dari mereka, mereka tidak terlalu memperhatikan orang-orang lapis baja ini. Atas sinyal Feng Hao, kerumunan itu menyingkir untuk membiarkan mereka berlima lewat dan berjalan menuju pria lapis baja itu. Asal mengembalikan seni ilahi. Pemimpin klan Gu Yuan melantunkan kitab suci kuno saat aura agung melonjak di dalam tubuhnya seperti gelombang pasang. Suara gelombang pasang sangat mengejutkan. Auranya melonjak dan matanya berbinar. Dia berdiri di sana seperti dewa. Segel ilahi cahaya mengkilap. Tangannya bergerak berputar-putar dan segel misterius muncul di udara. Seketika, ruangan itu berdengung keras, seolah-olah dewa sedang bergumam. Tekanan besar menyebar, seolah-olah hanya segel ini yang ada di dunia ini. Keluar. Dia berteriak dan Glaze Light Divine Cell ditembakkan, mengguncang ruangan. Seperti sebuah kereta kuno, ia bergemuruh saat melaju ke arah orang-orang lapis baja yang masih berdiri di sana. Kekuatan seperti itu membuat hati orang banyak bergetar. Tak satupun dari mereka yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka akan mampu menahan serangan sekuat itu. Gemuruh. Saat mereka merenung, Glaze Light Divine Cell telah bertabrakan dengan dua orang lapis baja di barisan. Segera, suara keras terdengar. Sinar cahaya bersinar terang dan angin kencang bertiup ke segala arah. Di bawah tatapan heran Long Yue Guan dan yang lainnya, orang-orang lapis baja di depan juga dikirim terbang. Meskipun armor mereka tidak hancur, pola di tubuh mereka telah banyak meredup. Ketika orang-orang berarmor berdiri lagi, aura dingin yang menusuk di tubuh mereka jelas telah berkurang banyak. Bahkan cahaya merah di mata mereka tidak seterang sebelumnya. Ini. Mata Long Yue Guan melebar dan mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali bahwa serangan dari pemimpin klan Yue Guan telah mencapai puncak negara Ren. Kalau tidak, mustahil melukai orang-orang yang mengenakan lapis baja. Mereka terkejut, tetapi orang-orang dari klan Yue Guan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka sangat menyadari kekuatan pemimpin di depan mereka. Di antara generasi muda klan Yue Guan, dia jelas tidak ada duanya. Namun, pada saat ini, serangannya dengan seluruh kekuatannya tidak mampu melakukan apapun pada orang yang mengenakan lapis baja. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Perlu diketahui bahwa serangan Feng Hao seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Orang-orang lapis baja itu seperti kertas yang mudah terkoyak. Bukankah itu berarti Feng Hao memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkannya? Ketika mereka memikirkannya, hati mereka menjadi dingin. Tidak heran jika pemimpin klan Yue Guan berbicara dengan nada seperti itu. Sepertinya mereka berlima memang tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengannya. Ayo kita serang bersama. Pemimpin kelompok itu terdiam beberapa saat sebelum mengeluarkan raungan pelan dan mengembunkan segel ilahi miliknya sekali lagi. Mereka berlima menyerang pada saat yang sama dan pertempuran berlangsung lancar. Mereka terus-menerus mengirim orang-orang lapis baja terbang dan menghancurkan mereka. Klan macam apa klan Gu Yuan itu? Feng Hao menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya pada Xie Yandong dengan nada tenang. Mereka berlima terlalu menakutkan, terutama pemimpinnya. Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Klan Gu Yuan adalah salah satu klan paling kuno di benua seratus ras. Namun, populasi mereka sangat kecil. Dikatakan bahwa sekarang hanya ada beberapa ratus ribu orang di klan Gu Yuan. Xie Yandong tahu tentang latar belakang Feng Hao, jadi dia menjelaskan segala sesuatu tentang klan Gu Yuan kepadanya secara detail. Karena klan Gu Yuan memiliki populasi kecil, mereka bersahabat dengan klan lain. Mereka telah membentuk aliansi ofensif dan defensif dengan banyak klan kecil dan menengah. Ngomong-ngomong, klan Gu Yuan memiliki aliansi dengan klan manusia. Terlebih lagi, klan Gu Yuan menghargai kejujuran. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka bisa berteman dengan klan lain. Oleh karena itu, jika kita bergabung dengan mereka sekarang, mereka mungkin tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan kata-kata mereka. Jika tidak, mereka akan melakukannya melanggar aturan klan Gu Yuan. Jika berita ini menyebar, reputasi klan Gu Yuan yang telah diakumulasi selama bertahun-tahun akan hancur. Oh. Mendengar dia mengatakan ini, hati Feng Hao juga tergerak, dan dia punya rencana di dalam hatinya. Jika orang-orang ini tidak-tidak loyal, alangkah baiknya jika mereka dapat bergabung untuk sementara waktu. Jika mereka bertemu dengan kelompok wuneng lagi, mereka pasti bisa membuat mereka tetap tinggal. Namun, ketika dia memikirkan tentang mutiara spiritual, dia mengerutkan kening lagi. Dia ingin melindungi makam ini, yang berbeda dari semua orang yang datang ke sini. Mungkin saja dia akan menjadi musuh semua orang. Pada saat itu, apakah klan Gu Yuan masih akan berdiri di sisinya? 1227. Orang-orang klan Gu Yuan memang memenuhi reputasi mereka. Hanya butuh waktu lebih dari dua jam bagi mereka berlima untuk membersihkan 50 hingga 60 orang lapis baja, yang membuat Long Yue pas tercengang. Ya Tuhan, orang-orang ini sungguh tangguh. Long Yue Guan menelan ludahnya saat cahaya binatang melintas di matanya. Cek-cek, lawan yang bagus. Dentang-dentang-dentang. Saat semua orang hendak menghela nafas lega, sesosok tubuh hitam perlahan keluar dari lorong gelap. Mata merahnya seperti dua bola api iblis yang menari-nari. Saat dia berjalan, armor logam dingin di tubuhnya bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara logam. Itu bisa bergerak. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak tak terkendali dan langsung menegang. Feng Hao dan yang lainnya juga waspada saat aura mereka melonjak. Penyusup, mati. Suaranya kaku, seperti terbuat dari amplas. Udaranya sangat dingin dan tidak ada sedikitpun kehangatan. Di saat yang sama, pria berarmor hitam itu mencabut pedang besi di tangannya dengan kecepatan kilat. Dengan cahaya pedang yang tajam, dia menebas pemimpin klan Guiyuan. Sial. Merasakan kelelahan di tubuhnya dan kelelahan di pikirannya, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya tanpa sadar mundur. Namun, saat dia menggerakkan kakinya, perasaan sejuk menyebar dari punggungnya. Segera, pikirannya tersentak. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk segel ilahi dan membantingnya ke depan. Gemuruh. Sebuah ledakan besar bergema, memaksa pria lapis baja itu mundur. Lima anggota klan Guiyuan berkumpul dan menyerang pria lapis baja itu dengan sekuat tenaga. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar berhasil menghentikan kemajuan pria lapis baja itu. Terima kasih, teman manusia, atas bantuanmu. Pemimpin klan Guiyuan berkata dengan keras, ada sedikit rasa terima kasih dalam suaranya. Jika bukan karena efek obat yang keren, dia tidak akan bisa menerima serangan pedang dari pria lapis baja itu tanpa cedera. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia tidak mati, dia masih setengah lumpuh. Hei hei, aku hanya berharap kamu bisa menepati janjimu. Feng Hao berjalan mendekat dengan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan mengingatkannya dengan suara yang berat. Meskipun dia bisa melindungi dirinya sendiri di makam ini, dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa melindungi Joan of Arc dan Wan Xin. Oleh karena itu, jika orang-orang klan Guiyuan benar-benar dapat menepati janjinya, maka tidak ada salahnya untuk sementara waktu membentuk aliansi. Selama mereka tidak menusuknya dari belakang, mereka tidak akan dirugikan. Sebaliknya, mereka akan jauh lebih aman. Orang-orang dari ras Guiyuanku tidak akan pernah menarik kembali kata-kata mereka. Aku bersumpah atas nama Dewaku no Guiyuan. Ekspresi pemimpin itu serius. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bersumpah dengan sungguh-sungguh. Awalnya, mereka hanya ingin menggunakan lorong, dan tidak terlalu ingin bergabung dengan Feng Hao dan yang lainnya. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi begitu mereka masuk. Namun, kemunculan efek obat yang tiba-tiba membuatnya memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao. Orang seperti itu tidak boleh menjadi orang yang jahat dan licik. Baiklah. Feng Hao berteriak kegirangan. Dia menyerukan semua orang untuk menyerang bersama. Dengan membalikan tangannya, dia sekali lagi memadatkan Sky Over Turning Palem. Gemuruh. Jejak tangan besar itu membawa kekuatan yang bisa mengguncang langit dan bumi saat menghantam pria lapis baja itu. Dalam sekejap, pria lapis baja itu berubah menjadi abu karena sidik jarinya. Beberapa potongan besi kecil berserakan di sekitar lorong, membuktikan bahwa dia pernah ada. Saya Guihe. Terima kasih, saudara-saudara klan manusia, atas bantuan Anda. Pemimpin klan Guiyuan menghela nafas lega. Dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan mengucapkan terima kasih. Matanya masih dipenuhi kejutan dan keterkejutan. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan itu memerlukan waktu untuk terakumulasi. Saya Feng Hao. Feng Hao juga dengan lugas memperkenalkan dirinya kepada semua orang, dan kemudian mereka menjadi akrab satu sama lain. Orang-orang klan Guiyuan pandai berteman. Sekarang Feng Hao telah membantu mereka, mereka memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka sudah bisa saling memanggil saudara. Misalnya, Longyueguan bahkan ingin menarik salah satu orang dari klan Guiyuan untuk berdebat dengannya. Namun, dia dipelototi oleh Feng Hao dan yang lainnya. Baru kemudian dia berdiri di sana dengan kesal. Namun, bola matanya bergerak cepat, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Saudara Guihe, ayo kita bicara sambil berjalan. Feng Hao menyarankan karena dia tidak sabar. Kelompok itu melewati lorong yang awalnya dipenuhi pria lapis baja dan berjalan ke kedalaman yang gelap gulita. Dentang, dentang, dentang. Sekitar setengah jam setelah mereka pergi, potongan-potongan logam berbentuk belah ketupat dan bahkan potongan-potongan yang semula berserakan mulai menari-nari di udara satu per satu. Akhirnya, mereka semua berkumpul menjadi orang-orang lapis baja utuh yang berdiri diam di dalam terowongan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikitpun saat menunggu penyusup datang. Oleh karena itu, bahkan jika mereka melewati lautan binatang buas di makam luar, mereka tidak akan bisa melewati lorong ini kecuali mereka memiliki kekuatan pengawas alam raja bela diri. Sepanjang jalan, Feng Hao dan Gui He berjalan di depan. Kelompok itu dengan hati-hati berjalan di lorong, tidak berani meningkatkan kecepatan mereka. Saudara Gui He, apakah kamu datang ke makam untuk mendapatkan manik spiritual? Feng Hao dengan santai bertanya pada Gui He yang ada di sampingnya. Tidak. Gui He menggelengkan kepalanya, menatap Feng Hao, dan menghela nafas. Sejujurnya, itu karena penguasa alam bela diri kekosongan sebelumnya memperoleh barang penting dari klan Gui Yuan kita. Oleh karena itu, para tetua klan ingin kita menemukannya. Namun, siapa yang tahu bahwa begitu banyak saudara kita akan ditinggalkan di makam ini selamanya? Saat dia berbicara, empat anggota klan Gui Yuan lainnya juga menjadi murung. Karena sedikitnya jumlah orang di klan Gui Yuan, mereka tahu bagaimana cara bersatu. Mereka hampir sedekat saudara. Kali ini, mereka secara pribadi melihat saudara-saudara mereka mati di mulut binatang buas. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Oh! Mendengar kata-katanya, hati Feng Hao tanpa sadar menjadi ringan. Saudara Gui He, jangan khawatir. Kami juga akan membantumu menemukan barang itu. Terima kasih banyak, Saudara Feng. Merasakan ketulusan dalam kata-kata Feng Hao, Gui He menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dengan rasa terima kasih. Setelah percakapan singkat, mereka saling memahami, terutama Gui He. Dia adalah anggota klan Gui Yuan, jadi dia pandai berteman. Apalagi dia juga pandai memahami orang. Kalau tidak, jika dia berteman dengan orang yang pengkhianat, itu sama saja dengan mengundang serigala ke dalam rumah. Saudara Feng, jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita memperlakukan satu sama lain sebagai saudara di masa depan? Setelah mengukur Feng Hao lagi, dia menghentikan langkahnya dan bertanya pada Feng Hao dengan hati-hati. Ya, Feng Hao juga tercengang. Namun, ketika dia melihat ketulusan di mata Gui He, dia langsung tersenyum dan berkata, baiklah. Di masa depan, aku, Feng Hao, akan memiliki saudara laki-laki lagi. Setelah itu, keduanya tertawa terbahak-bahak, dan hubungan mereka menjadi semakin harmonis. 1228. Bagian dalam terowongan yang gelap gulita itu sedikit lembab. Di saat yang sama, angin tenang sesekali bertiup dari ujung ke gelapan tak berujung. Tampaknya itu adalah terowongan yang menuju ke neraka. Jika bukan karena Suemo telah memperhitungkan bahwa ini adalah jalan untuk bertahan hidup, semua orang pasti ingin kembali. Itu karena meski mereka telah mempercepat langkahnya, mereka masih berjalan hampir 10 hari di terowongan ini. Selama waktu ini, mereka bahkan telah bertemu dengan 7 kelompok orang lapis baja. Selain itu, jumlah orang lapis baja dalam kelompok ini bahkan lebih besar. Jika bukan karena bantuan Gui Hei dan 4 orang lainnya, Feng Hao akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Namun, ini bisa dianggap sebagai pengalaman yang menakutkan tanpa adanya kecelakaan. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Orang-orang lapis baja itu seperti penggiling daging, dan mereka tidak menimbulkan korban jiwa pada kelompok tersebut. Dari mana datangnya angin ini? Merasakan angin dingin bertiup di depannya, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya saat dia merenung. Jika ada angin, bukankah berarti terowongan ini menuju ke dunia yang luas? Jika tidak, mengapa ada angin? Namun, apa yang akan mereka temui di masa depan tidak diketahui. Saat ini, mereka hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Setengah bulan kemudian, mereka telah membersihkan total sembilan kelompok orang lapis baja. Akhirnya, setelah berbelok di tikungan, Feng Hao melihat kilatan cahaya di kejauhan. Lorong ini sudah mencapai ujungnya. Semuanya, hati-hati. Feng Hao memperingatkan dan memperlambat langkahnya. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala di tinjunya, dan sarung tangan menutupinya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak berani gegabuh, dan mereka semua menjadi waspada. Setelah berjalan hampir setengah jam, semua orang melihat keberadaan seberkas cahaya. Mungkinkah kita mencapai makam bagian dalam? Seorang anggota klan Guiyuan berseru kaget. Mereka telah kehilangan begitu banyak anggota klannya. Jika mereka tidak dapat menemukan harta berharga klan, mereka tidak akan memiliki wajah untuk kembali. Mendengar pertanyaan ini, Feng Hao dan yang lainnya memandang Suemo di belakang mereka. Mereka melihat saat ini, mata Suemo sudah dipenuhi langit berbintang yang tak terbatas. Segala jenis benda langit muncul, dan ada bintang-bintang yang berputar di dalamnya, menampakkan atmosfer yang megah. Saudaraku, mungkinkah kamu yang berteleportasi? Master Citra Surgawi. Gui He merendahkan suaranya dan bertanya pada Feng Hao dengan nada terkejut. Ada guru ramalan Surgawi di antara manusia. Dia bisa meramalkan fenomena astronomi dan meramalkan nasib baik dan buruk. Dia sudah lama menjadi terkenal di benua seratus ras, jadi sebagai murid inti klan Guiyuan, Gui He jelas tahu tentang dia. Karena keberadaan guru Citra Surgawi, ras manusia telah mampu menghindari banyak bencana, dan penghargaan ini adalah milik guru Citra Surgawi. Itu sebabnya dia sangat terkejut. Lagipula, guru gambar Surgawi yang benar-benar sukses sangatlah langka, mampu menerima perlakuan istimewa bahkan ketika bepergian melalui klan, dipandang sebagai tamu terhormat. Ya, Feng Hao hanya mengangguk sedikit. Dia membuka mulutnya sedikit tapi tidak mengatakan apa-apa. Untuk sesaat, selain tetap waspada, tidak ada suara lain selain desiran angin. Setelah sekian lama, fenomena di mata Suemo akhirnya tenang dan digantikan oleh warna hitam pekat yang normal. Bagaimana menurutmu? Feng Hao bertanya. Saya tidak bisa melihatnya. Suemo menggelengkan kepalanya saat sedikit kebingungan melintas di matanya. Dia bergumam, ada kabut tebal di depan kita, dan sulit untuk mengatakan apakah ini baik atau buruk. Aku juga tidak tahu ke mana arah terowongan ini, tapi ini harusnya menjadi jalan keluar. Kata-katanya tidak diragukan lagi membuat hati semua orang tenggelam, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Makam itu penuh dengan bahaya di mana-mana. Jika mereka tidak mencapai makam bagian dalam, ujian selanjutnya pasti akan jauh lebih sulit. Bahkan Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri mutlak untuk menghadapi mereka. Tuan, berapa banyak lagi uji coba yang telah Anda lakukan? Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia mengerutu dalam hati. Namun, dia juga tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersantai. Dengan begitu banyak pos pemeriksaan, kemungkinan besar bahkan kelompok pertama anggota perlombaan bulu terbang pun mungkin tidak dapat menemukan makam bagian dalam. Semuanya, hati-hati, karena ini jalan keluarnya, ayo kita coba. Murid Feng Hao membeku saat dia dengan keras mengingatkan semua orang. Kemudian, dia mengambil langkah besar dan berjalan menuju pintu masuk yang terang. Yang terlihat dalam pandangannya adalah pemandangan pegunungan dan sungai yang indah. Ada gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai yang mengalir, pepohonan kuno membentuk hutan, dan gurun di kejauhan. Raungan binatang buas, kicauan burung, dan kicauan serangga terdengar di tengah hutan purba ini, menambah sentuhan vitalitas pada dunia ini. Pada saat ini, semua orang sedang berdiri di pintu masuk gua di dinding yang rusak. Di mana ini? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Jangan bilang kita sudah berada di makam bagian dalam. Jejak raguan melintas di mata Feng Hao. Dia melompat ke udara dan terbang keluar gua. Dia melayang di udara dan mengamati sekelilingnya, berharap menemukan beberapa petunjuk. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, gelombang yang familiar tiba-tiba menyelimuti dirinya. Gelombang ini. Mata Feng Hao bergetar dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Aduh! Dengan suara lembut, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, tanpa jejak. Saudara Feng. Saudara Hao. Semua orang kaget saat melihatnya menghilang. Kiong Linger, Wan Sin, dan Yan King bahkan kehilangan ketenangan mereka, dan wajah cantik mereka dipenuhi kepanikan dan kecemasan. Mereka bahkan muncul di dunia ini dan mulai mencari dan berteriak. Namun, yang terdengar hanya gemah. Tidak ada jejak Feng Hao. Xie Yandong dan yang lainnya, termasuk Gui Hei dan empat lainnya, juga mulai membantu pencarian. Mereka semua berteriak keras dan buru-buru berlari. Semuanya, jangan terlalu terpencar. Ada binatang buas tingkat tinggi di dunia ini. Gehong yang tenang dengan keras mengingatkan semua orang. Dia mengeluarkan clear sky mountain earth dan memisahkan sinar cahaya pelindung yang menyelimuti semua orang. Dia takut sesuatu akan terjadi. Saudara Hao, kamu di mana? Cepat keluar. Mata Joan of Arc dan dua wanita lainnya memerah, dan mereka hampir menangis sekeras-kerasnya. Feng Hao adalah pilar dukungan mereka. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, mereka pasti akan pingsan. Pada saat ini, bahkan pikiran Yan King sedang kacau dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa saudara Feng tiba-tiba menghilang? Xie Yandong dan yang lainnya juga mencari sebentar, lalu berteriak pada Su Emo. Semuanya baik-baik saja, tapi Feng Hao tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan pada Su Emo. Jangan khawatir, biarkan aku menghitungnya. Wajah Su Emo dipenuhi kebingungan saat dia mulai menghitung. Saat ini, Joan of Arc dan dua wanita lainnya juga datang. Meski cemas, mereka diam-diam menunggu hasilnya. Aku tidak bisa menghitungnya. Setelah sekian lama, Su Emo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika Joan of Arc dan dua wanita lainnya hampir pingsan, dia menambahkan, tetapi saudara Feng tampaknya tidak dalam bahaya. 1229 Mendengar kata-kata Su Emo, semua orang tercengang. Namun, ketika mereka melihat reaksi Su Emo, mereka tahu bahwa dia hanya menilai nasib Feng Hao. Saudara Hao baik-baik saja sekarang. Mata Joan of Arc memerah saat dia bertanya sambil merengek. Jangan khawatir, Nona Kiong. Saya dapat memastikannya. Mata Su Emo bersinar terang saat dia berbicara sambil tersenyum lembut. Kata-katanya penuh percaya diri. Mendengar ini, hati semua orang sedikit tenang. Tidak sulit bagi Su Emo, yang terlahir sebagai astrolog, untuk menilai nasib baik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meramalkan bahwa Feng Hao akan mendapat masalah dari wajah Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Kemana perginya saudara Hao? Mengapa dia hilang ketika kita semua ada di sini? Wan Xin masih khawatir dan bertanya lagi. Memang benar, mereka saat ini berada di tempat Feng Hao menghilang. Mereka semua berdiri di sana, tapi mereka baik-baik saja. Mengapa Feng Hao menghilang tanpa petunjuk apapun? Ini, aku tidak bisa memprediksinya. Su Emo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini juga merupakan hal yang paling membuatnya tertekan. Selama itu berhubungan dengan Feng Hao, dia tidak bisa memprediksinya sama sekali. Tampaknya fenomena langit pun tidak dapat mengendalikan masa depannya. Mendengar jawabannya, meskipun Joan of Arc dan dua wanita lainnya tidak mau menyerah dan ingin mencari Feng Hao, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Karena saudara Su Emo mengatakan bahwa saudara Feng pasti aman sekarang, jangan berpisah. Jika tidak, sesuatu akan mudah terjadi di sini. Ge Hong menghibur ketiga wanita itu ketika dia melihat kondisi pikiran mereka tidak stabil. Jika kita bertemu dengan orang-orang dari klan roh penyihir, itu akan merepotkan. Bahkan Long Yue Guan yang tidak peka juga mencoba membuju mereka. Benar, semuanya, kalian harusnya sangat mengenal saudara Feng. Kalian harus percaya padanya dan melindungi diri kalian sendiri. Kalau tidak, bukankah kalian akan menghancurkan hatinya? Xie Yandong berkata dengan lemah, menunjuk pada titik lemah ketiga gadis itu. Seketika, emosi mereka perlahan menjadi tenang. Memang benar, di dalam hati mereka, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan Feng Hao. Dia dapat dengan mudah mengatasi kesulitan apapun yang menurut orang awam tidak dapat diatasi. Kami akan mencari lokasi makam bagian dalam. Saya yakin saudara Feng juga akan bergegas ke sana. Kata-kata terakhir Su Emo menghidupkan kembali semangat Juang Joan of Arc dan dua gadis lainnya. Memang benar, alasan Feng Hao datang ke makam ini adalah untuk memasuki makam bagian dalam. Oleh karena itu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memasuki makam bagian dalam. Dan dengan monster kecil itu, bola kecil, seharusnya tidak ada banyak masalah baginya untuk menemukan jalan keluarnya. Setelah memikirkan hal ini, semua orang melanjutkan perjalanannya. Su Emo melihat sekeliling dan menghitung sambil berjalan menuju tempat yang tidak diketahui. Ketika dia diselimuti oleh fluktuasi familiar itu, Feng Hao tidak panik sama sekali. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung sedikit. Benar saja, setelah dia membuka matanya, sosok bersinar yang sangat familiar muncul di depannya. Menguasai. Ketika dia melihat senyum puas di wajah lelaki tua itu, Feng Hao merasakan tenggorokannya tercekat dan air mata mengalir di matanya. Sosok di depannya adalah Penatua Fen, orang yang mengubah nasib Feng Hao. Cek-cek, kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih menangis. Suara mengejek Penatua Fen terdengar di telinga Feng Hao. Saat dia bersemangat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Orang tua ini terlalu tidak bertanggung jawab. Dia menghilang setelah melarikan diri, dan sekarang, dia menghadapi begitu banyak masalah sulit untuk menerobos masuk ke dalam makam ini. Jika bukan karena serangkaian pertemuan yang tidak disengaja, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tempat ini. Dengan sapuan matanya, dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Tampaknya ini adalah aula yang besar. Pada saat ini, Feng Hao sedang berdiri di platform tinggi di aula. Tidak jauh darinya ada peti mati batu giok raksasa. Di dalamnya, ada seorang gadis cantik yang terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Penampilannya seperti batu giok dan pesonanya halus. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Meskipun dia terbaring di peti mati batu giok, dia tetap seperti peri yang berjalan di atas air, anggun dan seperti dunia lain, cantik yang tiada bandingannya. Wajah yang sedikit pucat dan cantik itu sepertinya tersembunyi di balik awan dan kabut, tampak redup dan tak terduga. Dia benar-benar bukan orang dari dunia fana, cantik sampai tidak ternoda oleh setitik pun debu, menyebabkan orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Dia seperti bunga pir paling murni dengan pengaruh dunia lain yang melayang ke dunia fana, cantik dan dunia lain, anggun dan anggun seperti surgawi, transcendent, dan murni seperti teratai salju di gunung es. Dia seperti seorang surgawi, melampaui seorang surgawi. Dengan wajah seperti itu, bahkan seseorang seperti Feng Hao, yang terbiasa melihat wanita cantik, mau tidak mau akan terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mampu bereaksi. Ini bukan hanya karena kecantikan wanita tersebut, tetapi juga karena dia melihat dengan jelas bahwa wanita tersebut sepertinya memiliki detak jantung. Dengan kata lain, dia masih hidup. Selain itu, dia juga melihat bahwa buah ki yang dia berikan kepada Penatua Fen juga ada di peti mati batu giyok. Gumpalan energi spiritual meresap ke dalam tubuh wanita tersebut. He he, cantik kan? Tawa Penatua Fen terdengar di telinganya, menyebabkan Feng Hao bereaksi. Baru kemudian dia menyadari bahwa bola kecil juga keluar dari kerah bajunya. Sepasang mata seperti permata juga tertuju pada tubuh wanita itu. Tuan, apa yang terjadi? Feng Hao bertanya dengan heran. Jika ini adalah makam Penatua Fen, maka tubuh di dalam peti mati itu seharusnya adalah tubuh Penatua Fen. Tapi sekarang, kenapa berubah menjadi tubuh wanita? Yang lebih penting lagi, dia masih hidup. Mungkinkah Penatua Fen takut dia akan terlalu kesepian dalam kematian, jadi dia mencuri seorang wanita cantik untuk menemaninya dalam kematian. Saat dia memikirkannya, ekspresi Feng Hao menjadi sedikit aneh. Dia memahami kelemahan dari penggabungan atribut yang berbeda. Oleh karena itu, Penatua Fen jelas merupakan orang yang dikelilingi oleh keindahan. Dia mungkin sudah melakukan hal seperti ini berkali-kali. Bocah nakal, apa yang kamu pikirkan? Melihat ekspresi Feng Hao, wajah Tua Penatua Fen menegang. Dia mengulurkan tangannya dan langsung mengetuk kepala Feng Hao. He he, Tuan masih tetap heroik seperti biasanya. Ini, tidak mungkin istri Tuan, kan? Setelah melihat Penatua Fen, suasana hati Feng Hao juga menjadi rileks, dan dia menggoda Penatua Fen. Tidak. Ekspresi Penatua Fen sedikit rumit, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Feng Hao masih membawa tatapan curiga, yang menyapu hati Penatua Fen, membuat rambutnya berdiri tegak. Tidak mungkin dia mencurinya dengan paksa, bukan? Saat dia memikirkannya, pertanyaan dengan cepat muncul di benaknya. Berdasarkan waktu, Penatua Fen sudah membusuk sejak lama. Jika dia adalah seseorang dari zamannya, bagaimana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? Jika bukan, lalu siapa wanita ini, dan mengapa dia muncul di makam Penatua Fen? 1230 Di aula besar yang dipenuhi dengan kehidupan kuno dan perubahan-perubahan, cahayanya redup dan berbintik-bintik, menambah rasa seram. Namun, ada peti mati yang terbuat dari batu giok tak dikenal di platform tinggi aula. Warna batu gioknya agak keruh dan seolah diselimuti awan dan kabut. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh, sehingga sulit untuk dilihat. Dan justru di dalam peti mati batu giok inilah terbaring seorang wanita cantik yang tampak seperti Dewi yang telah turun ke dunia fana. Dia pendiam, damai, dan tampak seperti sedang tidur. Tuan, siapa dia? Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan bergumam. Hanya di depan Penatua Fen dia bertingkah seperti anak kecil. Dia tidak terbebani sama sekali dan sangat santai. Dia bahkan nakal seperti seorang anak kecil. Dia adalah penguasa makam ini. Ekspresi Penatua Fen serius saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Matanya dipenuhi dengan segala macam emosi yang rumit saat dia melihat wanita di peti mati batu giok. Hem, uh, apa, dia adalah penguasa makam ini. Tuan, bagaimana denganmu? Feng Hao merasa seolah-olah otaknya mengalami hubungan pendek sesaat, tidak dapat bereaksi saat dia bertanya dengan heran. Makam kuno ini sudah ada entah sudah berapa lama. Setidaknya, seperti yang dikatakan Penatua Fen, makam ini sudah ada bahkan sebelum dia hidup. Dan kini, pemilik makam ini masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa hidup begitu lama? Feng Hao tidak bisa menerima kenyataan ini bagaimanapun caranya. Aku hanya seseorang yang tidak sengaja masuk tanpa izin ke sini. Penatua Fen mau tidak mau memutar matanya ke arahnya sebelum dia mulai menjelaskan. Dulu, saya datang ke langit Suan Ming untuk menjelajahi dan menemukan alasan keberadaannya. Setelah hampir seratus tahun mengamati, saya menemukan bahwa inti langit Suan Ming sebenarnya adalah dinding batu. Belakangan, saya tidak sengaja menyentuhnya. Makam ini. Setelah penjelasan Penatua Fen, Feng Hao sangat terkejut. Makam itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Menurut Penatua Fen, Alasan mengapa langit dunia bawah yang misterius menjadi seperti ini adalah karena makam tersebut. Hai. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam hati. Seseorang harus tahu bahwa seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan sage agung untuk menahan aliran udara di langit Suan Ming. Betapa menakutkannya hal itu. Siapa sebenarnya dia? Ketika tatapan Feng Hao mendarat di peti mati batu giok itu lagi, pikirannya benar-benar berbeda. Yang ada hanyalah keterkejutan. Karena keberadaan makam ini, Suan Ming Skai menjadi begitu menakutkan. Berapa tingkat kultivasi wanita ini saat itu? Mungkinkah dia, seorang kaisar agung? Feng Hao merasa jantungnya akan meledak, dan dia hampir tercekik. Dia cukup beruntung bisa melihat kaisar agung yang masih hidup. Menurut perkiraanku, dia, seharusnya merupakan sisa dari era mitologi kuno. Mata penatua Feng berbinar, jelas sekali dia juga tidak tenang. Ketika dia melihat wanita di peti mati batu giok, reaksinya bahkan lebih intens daripada reaksi Feng Hao. Dia mendengar ini, Feng Hao merasa mulutnya kering. Dia membuka dan menutup mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Era mitologi kuno, seberapa jauh jaraknya? Dan wanita di peti mati batu giok sebenarnya adalah sisa dari zaman itu. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah tubuhnya belum membusuk. Sekarang, bahkan ada detak jantungnya. Dia adalah orang hidup yang selamat dari era mitologi kuno. Pikiran Feng Hao kacau. Tidak peduli seberapa dewasa dan mantapnya dia, dia tidak dapat kembali sadar pada saat itu. Semua kesimpulan tidak ada gunanya jika menyangkut wanita ini. Para dewa telah menghilang, kaisar agung terdiam, dan waktu telah menghapus segalanya. Hanya langit dan bumi yang tersisa, dan wanita ini selamat. Mungkinkah dia, dewa? Setelah sekian lama, Feng Hao bertanya dengan susah payah. Matanya tertuju pada Penatua Fen. Mungkin. Mata Penatua Fen juga sedikit gelisah, dan nadanya tidak yakin. Saat itu, dia hampir mencapai puncak level sein. Bisa dibilang dia bisa menyentuh penghalang itu dengan mengangkat tangannya, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa melewatinya. Semua orang di dunia bertujuan untuk mencapai puncak kultifasi, dan mereka ingin naik ke alam kaisar. Namun, tidak ada yang mampu melewati langkah terakhir itu. Faktanya, beberapa kaisar agung dan dewa yang dikenal luas di dunia sebenarnya hanya sekedar pujian. Bagaimanapun, pemahaman masyarakat saat ini tentang kaisar agung dan dewa masih terlalu dangkal. Mereka sama sekali tidak tahu apa puncaknya, apa itu kaisar agung dan dewa. Saat ini, semuanya hanyalah dugaan. Ambil contoh Penatua Fen, dia telah menjelajahi benua seratus ras dan meninggalkan segala macam ketenaran. Banyak orang memanggilnya kaisar, bahkan ada yang memanggilnya dewa. Meskipun itu adalah jawaban yang tidak pasti, emosi Feng Hao berfluktuasi dengan hebat pada saat itu. Matanya tertuju pada buah ki di dada menggerahkan wanita itu. Kamu benar, dia hidup kembali karena buah ki ini. Itu sebabnya aku juga terjebak di sini. Melihat tatapannya, Penatua Fen menghela nafas pelan, dan senyuman pahit muncul di bibirnya. Apakah dia menuai apa yang dia tabur? Saat itu, dia ingin mencari rahasia keabadian dari wanita misterius tersebut. Itu sebabnya dia meminta Feng Hao untuk membawa buah ki ke dalam kubur untuk mencobanya. Siapa yang menyangka akan berakhir seperti ini? Jadi itu karena buah ki. Feng Hao segera merasa sedikit lebih baik. Lagi pula, akan sedikit menakutkan jika seseorang benar-benar selamat dari Age of Legends hingga sekarang. Namun, meski begitu, sudah sangat mengejutkan bahwa tubuhnya tetap tidak terluka sampai sekarang. Jika berita ini tersebar, seluruh dunia akan menjadi gila karenanya. Seperti yang dipikirkan Penatua Fen, wanita ini pasti mengandung rahasia keabadian. Ini akan membuat semua ahli menjadi gila, dan tidak ada yang mampu menahan godaan seperti itu. Berdengung. Dengan membalikkan tangannya, mutiara biru tua muncul di telapak tangan Penatua Fen. Ini. Mata Feng Hao perlahan melebar, dan tatapan yang sangat tidak percaya muncul di matanya. Mulutnya juga perlahan terbuka, tapi matanya terpaku pada mutiara biru tua. Ini adalah mutiara spiritual. Ada emosi yang tak terlukiskan dalam suara Penatua Fen, dan matanya menyala-nyala karena gairah. Nada suaranya tetap tenang ketika dia berkata, karena mutiara spiritual inilah kesadaranku terpelihara sampai sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.